Sebagai langkah untuk cegah pelanggaran khususnya kendaraan personil TNI-AD, Detasemen Polisi Militer 1-4 Padang melakukan pemeriksaan surat tanda kendaraan personil TNI. Kegiatan dengan sandi operasi Wira Pisau itu bertempat di Makorep 032 Wira Beraja. Sebanyak 150 kendaraan milik personil TNI-AD diperiksa surat kelengkapannya dalam operasi yang dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer 1-4 Padang pada Selasa 23 Januari 2024. Dalam kegiatan dengan sandi operasi Wira Pisau tersebut, setelah selesai dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para prajurit TNI-AD di jajaran Korem 032 Wira Beraja. Operasi Wira Pisau ini nantinya akan berjalan secara efektif minggu depan, sedangkan saat ini baru tahapan sosialisasi sekaligus pemeriksaan kepada prajurit di wilayah hukum Korem 032 Wira Beraja. Letkol CPM Saragi dan Denpom 1-4 Padang mengatakan, selama operasi Wira Pisau berlangsung, polisi militer melakukan tindakan persuasif di mana bagi pengendara sipil yang memakai atribu TNI dan sejenisnya akan disita atau dicopot. Sedangkan untuk pelanggaran lainnya adalah kunangan dari aparat kepolisian. Hari ini semua personil yang ada di jajaran Korem ini, baik dari Makorem maupun Kodim serta satuan-satuan pelaksana, semua kita ikutkan, ada lebih kurang 150-an personil yang kita lakukan pencerahan dan juga pemeriksaan kelengkapan surat-surat mempunyai kelengkapan persetuaannya. Letkol CPM Saragi meminta para prajurit TNI untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun, sebab setiap pelanggaran yang dilakukan pasti akan ada sanksi tegas dari komandan satuan masing-masing. Dari Padang Sumatera Barat, Arawir Karibi, Nasional TV melaporkan.